Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita lanjutkan materi kita sekarang kita akan membahas tentang osilasi harmonik terhadam nah osilasi harmonik terhadam adalah merupakan gerak suatu benda yang dipengaruhi oleh kaya penghambat ada penghambatnya sampai pada kemudian amplitude osilasinya itu akan berkurang dan sampai akhirnya dia akan berhenti kita perhatikan gambar ini gambar ini disini ada pegas kemudian digabungkan di ujung belia istilah merendah dari masa M kemudian masa M itu dia dimasukkan ke dalam salah satu jenis setelah satu jenis kemudian kita katakan dalam air nah IFC dan merupakan penghambatnya katakanlah pegasnya di konstanta K kemudian bendanya termasuk M dan misalkan konstanta redamannya eternal misalkan gamma sehingga kita bisa menuliskan bahwa ketika ini berosilasi kemudian diahmat oleh gaya penghambat tadi kita lakukan bidang maka kita bisa luluskan bahwa gaya peredamnya atau gaya adawannya gaya peredamnya itu dia sebanding dengan kecepatan dari osimasi kecepatan osimasi nah kemudian kita bisa luluskan ya logis sebanding berarti kita luluskan sebagai percaman misalkan gaya peredamnya kita beli simbol dengan fn atau resistive force gaya peredam fr itu dia sebanding dengan sebanding dengan kecepatannya atau v v nya nah atau bisa tuliskan bahwa karena v itu merupakan differential pertama dari posisi x artinya saya bisa tuliskan jadi x x dot sebagai x dot oke nah kemudian kemudian gaya ini kita akan tuliskan sebagai gamma gaya ini sama dengan ada penggali konstanta supaya ini jadi kesebandingan sebagai kesebandingan kita akan kalikan dengan sebuah konstanta kesebandingan itu adalah gamma gamma kemudian kita kalikan dengan x dot atau kita hasilkan dengan v nya kalikan dengan x dot ini x nah kemudian dimana gamma ini adalah konstanta koefisien atau konstanta terdaman atau koefisien terdaman koefisien terdaman nah jadi untuk osilasi terdaman ya jadi semua ada dua ada dua gaya yang bekerja pada osilasi terdaman ya ada dua jenis gaya yang bekerja ya dimana yang pertama itu adalah gaya pemuli ya gaya pemuli pada pedas kemudian yang kedua itu adalah gaya terdaman atau gaya berdaman atau gaya berdaman nah sehingga total gaya yang bekerja pada sistem ini sistem osilasi terdaman ini itu adalah kita bisa tuliskan sebagai jumlahan dari gaya pemuli dan gaya berdaman dimana gaya pemuli kita tuliskan sebagai f e saya tambah dengan j ini sama dengan kita tahu bahwa gaya pemuli dari kebukas itu adalah minus minus kx jadi minus kx kemudian saya tambah dengan tambah dengan minus gamma minus skema dari x dot dari x x dot oke atau kita tuliskan menjadi min kx kurang karena ini less ketemu minus menjadi tinggal kemudian kita bisa mengingat bahwa hukum 2 Newton bahwa f itu adalah pergalian antara masa dengan percepatan maka persamaan ini kemudian kita tuliskan menjadi oke berarti f itu kira-kira ini adalah m saya kalikan dengan a double block gimana apa namanya sorry a x dot sorry ya gimana x double dot itu adalah ungkap lain dari percepatan jadi dari sini kemudian kita bisa menuliskan kita mendapatkan bahwa x double dot x double dot sama dengan mas-masin dibagi m berarti minus k per n x kurang ya gaman per m dari x dot ya dari x x dot nah ini ya atau ya kita bisa tuliskan menjadi kalau kalau kemudian yang ini pindah di ruas kanan semuanya sekiranya ini sama dengan oke kalau ini kemudian pindah semua kita tuliskan jadi di plus berarti nah di ruas sama dengan nah kalau kemudian persamaan ini kita tuliskan menjadi lebih singkat kita tuliskan kemudian cover m itu yang kita tuliskan adalah ini kita tuliskan jadi oke ini omega 0 koadab sementara yang ini itu adalah menjadi 2 kali beta oke dengan omega 0 koadab itu semuanya adalah adalah cover cover m k cover m dan 2 beta itu adalah 2 beta itu sama dengan gamma per gamma per m oke 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 sekarang kita ingin kalau kita lihat ya untuk persamaan ini yang ini itu tidak lain adalah merupakan persamaan referensial homogen orde kedua linear persamaan referensial linear homogen order kedua ada pangkat x itu artinya order kedua nah kita misalkan solusinya adalah ya solusinya sama dengan ini adalah kita tuliskan misalkan solusinya adalah x itu sama dengan e pangkat mu team serang maka kita dapatkan x dot nya x dot nya sama dengan atau diferensial yang berarti tidak lain adalah mu per mu per mu e pangkat mu t e pangkat mu t oke nah kemudian dan diferensial keduanya x datang ternyata ya x datang ternyata persiapatannya berarti ini sama dengan diferensial nya yang ini berarti mu kuadrat ya ini kuadrat kali e pangkat mu t kemudian ini kemudian kita substitusi dalam persamaan ini dalam persamaan ini jadi kita akan tuliskan jadi pertama x data kita ganti dengan ini kita ganti dengan ini kemudian yang x dot yang ini kita ganti dan untuk x kita ganti dengan ini x nya itu sama dengan sama dengan 0 nah sekarang kita bisa lihat setiap suku itu punya f pangkat mu t maka kita bisa temiskan persamaan ini kita keluarkan mu t nya ini kita harus keluar keluarkan ini sekarang kita akan beroleh bahwa persamaan ini maka ini akan punya solusi kalau e pangkat nying t itu tidak boleh sama dengan 0 maka yang harus sama dengan 0 itu adalah yang ini jadi kita boleh ini jadi harus sama dengan sama dengan 0 ya dengan 0 oke jadi dan tadi saya katakan bahwa e mu b ini tidak boleh sama 0 kemudian 0 0 0 0 0 0 maka yang di dalam poin itu harus sama dengan harus sama dengan 0 oke sekarang kita sudah dapatkan bentuknya bentuk persamaan ini kemudian kita gunakan apa namanya persamaan kuadratik masih ingat persamaan kuadratik yaitu misalkan mu 1 dan 2 itu sama dengan minus 2b plus minus akar 4b kuadrat min 4 b kuadrat min 4 kali ac dibagi dengan 2 nah persamaan yang itu kita gunakan kita gunakan disini tapi nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati